wai tong beng 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 badabung beng beng apa kabar deh semua hari ini jadi gua kebetulan hari ini tuh lagi ada kura-kura yang kalian jarang banget lihat keluar lagi main di kolam di kolam situ ya kolam satu ya di satu yang di pojok dua ini tiga yang gede ini yaudah pokoknya gitulah pokoknya di kolam satu itu lagi ada ya kura-kura yang kalian jarang lihat sebenernya jenis ini tuh kalian udah pernah lihat di channel gua gitu ya cuma yang spesifik yang ini tuh belum pernah kalian lihat jadi dia tuh di kolam itu lagi berdua lagi makan jadi kita langsung lihat aja ada kura-kura apa ya guys gua tuh jarang banget ya videoin mereka sebenernya nah ini si Unifilis nih ini tadinya nih dia putih nih guys kepalanya totol-totolnya putih sampai sini dia mulai jadi kuning lagi lihat jadi warnanya tuh terpengaruh sama makanan yang dia makan ya begitu sampai sini tuh makanannya bagus lagi nge-boosting warna bukan bagus sih lebih tepatnya nge-boosting warna dapet makanan-makanan yang mendorong kecerahan warna akhirnya dia jadi kuning lagi guys dari putih tadinya tadi udah putih full guys udah pucat gak ada warna lagi kepalanya jadi ada warna sekarang nah jadi ini kolam-kolam belakang tuh yang kuasain mereka berdua nih enggak sih dia doang sebenernya si Poyok doang yang kuasain ini gak terlalu berkuasa ini dia jarang masuk kolam ini justru guys si Unifilis ini kebanyakan ngumpet di darat tapi ini si Poyok gini ya guys kabar ya kalau kalian penasaran Poyok kayak gimana tuh Poyok masih begini aja masih barbar dia masih rakus sehat selalu rakus dan dia kalau ngumpet dibalik AC guys tuh ini kan ada AC nah dibalik AC ini dia ngumpetnya nih nah jadi sekarang kalau dia makan eh kalau dia makan dia baru masuk kolam kalau lagi tidur di belakang AC kalau ini tidurnya di rumahnya nih ini rumah harus bakal gua bagusin lagi ya guys karena ini kan ya kurang lah segini mau gua bagusin lagi buat kura-kura gua juga banyak kan soalnya ini kan kolam kolam kecil kolam satu kan nanti jadi ada kolam yang gede-gede juga kan jadi bakal rame disini gitu loh dan gua juga pengen gedein kura-kura daun gua koloni kura-kura daun gua supaya gua bisa breeding kan jadi ya di belakang ini bakal banyak kerjaan yang harus gua lakuin lah guys nah jadi ya gini guys inilah kura-kura yang ada di belakang rumah gua ini si Poyok dan Unifilis 2 belum ada nama dia tuh dia tuh dia dia jarang dia belum pernah gua videoin nih guys ini juga salah satu pemberian teman gua tuh ya tuh jalan deh tuh kan masuk ke rumahnya tuh kan tuh kan masuk ke rumahnya dia udah udah kenyang dia oke guys jadi ya segitu aja sih videonya hari ini cuma yang gak ada isinya cuma gini-gini doang cuma buat hiburan sama buat kasih liat aja ke kalian jadi di rumah gua tuh di halaman belakang tuh ada apa aja selain kura-kura daun karena memang kura-kura ini tuh jarang keluar guys dia tuh kebanyakan ngumpet doang terus abis itu kalo keluar juga jarang-jarang makanya pas dia mumpung lagi keluar gini gua tuh sempetin bikin video supaya kalian juga bisa liat ya yaudah guys jadi ya segitu aja videonya terima kasih temen-temen semua udah nonton semoga video ini menghibur bagi kalian semua sampai jumpa di video selanjutnya dadah